Komjen Paul Idam Aziz mengatakan akan menerapkan pendekatan lunak dan pendekatan keras untuk menangani radikalisme di Indonesia. Hal itu dikemukakan Idam Aziz saat menyampaikan visi-misi di dalam rangkaian Fit and Proper Test calon Kapol Ridi Komisi 3 DPR RI. Idam mengatakan pendekatan lunak untuk menanggulangi radikalisme dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan deteksi dini, pembinaan, dan penyuluhan terhadap kelompok radikal dan anti-Pancasila. Sementara itu pendekatan keras dilakukan dengan cara penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanggulangan radikalisme dilakukan melalui pendekatan lunak dan keras. Pendekatan lunak dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi. Penggalangan, pembinaan, dan penyuluhan terhadap kelompok radikal dan anti-Pancasila. Berkoordinasi dan kerjasama dengan BNPT, BIN, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan stakeholder terkait. Sedangkan pendekatan keras dilakukan dengan penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan konsisten berdasarkan ketua.